Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di sini kami akan membagikan tips bagaimana cara memanfaatkan potongan paku yang sebelumnya kita pakai point soft pada mata panah ya sebelumnya saya beli paku yang panjangnya kurang lebih eh 15 cm 10 atau 15 cm dan saya hanya ambil ujungnya untuk poin poin apa anak panah Hai sayang banget sisanya masih banyak seperti ini ya sisanya masih banyak nanti saya akan manfaatkan poin ini untuk ya kita tajamkan lagi kita ambil batangnya paku ini kita potong dan kita tajamkan lagi bagaimana caranya agar kita mudah menanjamkan ini menjamkan paku agar tidak terlalu banyak tenaga yang keluar ya pertama alat-alat yang kita butuhkan yaitu bor ya bor terus gergaji untuk memotong apa memotong yang lebar ini Hai memotong pukulan untuk paku tersebut agar mudah bisa masuk ke dalam mata bor terus yang ketiga itu kikir ya pikir alat tersebut Hai pertama-tama kita jepitkan dulu pakunya ya kalau nggak punya penjepit kita akalin gimana caranya biar paku ini dalam posisi terjepit dan kuat menahannya agar paku tidak bergerak ke kanan dan kiri ya lalu kita potong kita potong paku tersebut dengan gaji besi ya agar mudah kita pegang ini dengan sarung tangan agar tidak panas kita potong dulu ya ini kita potong hasilnya seperti ini bentuknya seperti ini ya ya setelah itu kita masukkan ke dalam bor masukkan dalam bor ya kita kencangkan bornya hai 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 aku udah kencang oke udah siap lalu siapkan kikir-kikir kita jepit juga ya kiri kita jepit agar kita mudah untuk apa namanya mengembut ujung paku agar tajam berbentuk kucut posisi seperti ini kita tahan ya posisi seperti ini kita tahan dengan kita tekan dengan tangan kiri tangan-kiri tangan-kiri menahan bor penggunaan bor itu jangan sampai panas ya traf apa namanya kumparan ya kumparan ya ya di dalam agar tidak bosong jadi kita menggunakannya tidak dalam durasi waktu yang lama jadi kita diamkan dulu agar nah apa kumparannya tidak terlalu panas kita mulai lagi sudah hampir berbentuk sudah hampir berbentuk HU GURU PAK HRIST KU 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 K WU KU perlahan-lahan tepi pastinya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati